Halo Assalamualaikum sayang Ketemu lagi ya di vlog hariannya Mami Yuni Wijaya Hari ini Mami mau ajakin kalian jalan-jalan dan berbelanja tanaman hias Untuk taman rumah Mami di Sino Nursery Di Sino Nursery ini adalah pusat grosir tanaman hias di Semarang ya sayang Tempatnya itu di Gunung Pati Nanti aku kasih alamatnya di deskripsi ya sayang Hari ini tuh Mami mau cari bonsai untuk menghias taman depan rumah Mami Yuk ikutin keseruannya dan simak sampai habis ya sayang Nah ini tuh olemoni loko gue di ikbel Ura Nek 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 bu Nek 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 Ini tuh yang cukup Lengkau Yang ini tuh kayaknya Lengkau Lengkau sama 25.000 undi kalau mau di atas Oh copy liat yang atas mau di atas Nek Niki pitan bu Oh mon like le aku kok ngaranya lemoni loh Lani kuben bonsai juga ngeh berapa bunyeku Godongnya tapi Siti nggak oh gitu kalau yang pendek-pendek ngapain yuk lihat di atas yuk apa-apa itu kemah lihat Ibu esok newing ini kok kan nopok lo di aturi tetangga Nekulo depan kongken Ricky bernyoba Sika sengetan pintaan bu Niki Wah Wah geding dah unik banget Cili Oh ternyata serai bareng Oh sampai berapa bu kalau pembuatan taman Oh itu ada yang apa-apa ini bonsai juga ini tapi kecil lho batangnya ya belum belum jadi ya Oke ya mbak yang segini anting putri coba lihat lagi enten lagi ada lagi bonsai nih kalau bonsai itu macam-macam ada bonsai dolar juga naik dolar sampai berapa udah setengah juta Oh dulu ada yang sampai tujuh juta tapi udah laku-laku di pasang di KAIKA KAIKA itu mana Mbak Kariu Oh ini mau lihat itu di sana Bogenville Bogenville aku pengennya ini Bogenville yang anak bonsai tapi ada kembangnya gitu loh Bogenville apa lebih mahal daripada anting putri malah lebih murah ya ternyata itu Oh iya tuh oh iya tuh oh nting putri ada bunganya Pak kamu enggak tahu ya aku juga tahu tuh ini ini apa-apa lero floro petalum kayak bidara ya serut merah tapi enggak berserut Iya mirip bidara ya nanti ping wangi juga enggak kok ribu ini Oh tapi enggak enggak seperti bonsai ya namanya serut ya serut murah ini buat bahan bonsai biasanya Oh siang tadi dibuang tadi tuh ada asam keranji itu juga buat bonsai macam-macam ya guys asam dan kayak gini berapaan Mbak ini 50-an pemilih ajain lagi apik ini sentak maksud 100-100 aku tuh pengen deseng bunder ini lebih Oh itu kan bisa dibuat sendiri tuh Oh bisa malot rapi ke di Anu ya apa Parijoto Parijoto eh kita dulu lihatnya kopeng ya Papi lagi pironan Mbak sepuluh eh Mbak tanyang lima nge hingga tanyang 5000 terusan papi metam barak aku eh pengis itu panu beli ya wakusti stafiullah iya iya mesti ini yang gede gini sama Mbak kan produk gede ih males aku 10.000 tawar tak tawar 5000 aku beli 10 kali sari dia namanya kita enggak tahu ini nih nek salem eh salem alam salem bismarq ya pokimeneh pakehman ya ternyata ya ya ada 1170 Witsin Witsin ya Pak Mbak Apal ya Pak Mbak Apal Insya Allah Oh ya lama-lama anu ya sama aku enggak jadi pertanyaan enggak jadi biologi lama-lama terbiasa ini ini ya Cinggi Singapura yang ini sama tempatnya enggak tinggi panas sangwis kembang weh api ini berapaan Mbak 2.500 ini harganya pas ya iya pas soalnya kita ngasih harga tukang taman eh eh harga pakul harga pakul di Pak Anteng Putri apa Bogenville pas aiki kewemean bingung itu ada lagi apa Mbak mau Mbak pokoknya sangwis dati bun sayang apa lho dolar dolar itu juga bun oke sayang karena Mami masih bingung jadi the next video ya karena ini videonya sudah terlalu panjang jadi Mami bagi dua oke thanks for watching sayang like comment and share thank you selamat menikmati